Halo-halo everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia, dan ini adalah pembawa acara kita. Halo-halo profesional muda, jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio, episode kali ini Debs Academy Radio akan membahas tentang pentingnya data audit dalam audit kepatuhan. Nah, gini ceritanya, pernah suatu kali ketika audit dilakukan pada salah satu perusahaan, salah seorang manajer keuangan menolak memberikan laporan keuangan sebagai data yang diminta oleh auditor pemerintah. Ia beranggapan bahwa laporan keuangan hanya diberikan untuk kepentingan khusus, bukan untuk kepentingan auditor pemerintah. Saat itu, auditor pemerintah yang melakukan adalah auditor dari instansi Direkturat Jenderal Badan Cukai. Anggapan tersebut muncul karena informasi yang ada dalam laporan keuangan dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Menurut teman-teman, apakah situasi ini bisa dianggap benar atau tidak? Perlu diingat bahwa sebuah transaksi baik ekspor maupun impor itu selalu diawali dengan terjadinya proses pembelian dan proses penjualan. Ketika terjadi proses pembelian, setiap dokumen yang mewakili proses tersebut pun diterbitkan. Seperti contohnya ada poor cash order, ada receiving good report, kemudian ada poor cash invoice, dan berakhir dengan pembayaran atas proses transaksi tersebut. Proses yang sama ini pun juga terjadi ketika proses transaksi penjualan. Perlu diingat bahwa setiap proses dalam pembelian maupun penjualan pasti selalu tercatat dalam sebuah pembukuan di perusahaan. Keterjadian dan penutupan transaksi semua tercatat dan terkumpulkan dalam sebuah pembukuan. Output pembukuan itu sendiri adalah laporan keuangan. Dengan demikian, anggapan yang dimiliki oleh seorang manajer keuangan seperti yang tadi digambarkan di atas adalah sebuah kesalahan. Pada akhirnya, laporan keuangan adalah salah satu data audit yang dibutuhkan oleh seorang auditor pemerintah, entah itu auditor pajak ataupun auditor bea dan cukai. Lalu, apakah data audit itu penting bagi auditor dan bagi perusahaan? Jika melihat proses pembelian dan proses penjualan, tentunya jelas ya bahwa data audit itu penting bagi auditor dan bagi perusahaan. Mengapa? Karena data audit adalah sekumpulan informasi yang berisikan transaksi-transaksi yang menjadi objek pemerisan bagi seorang auditor. Tanpa adanya data audit, maka mereka tidak dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Sementara bagi perusahaan, data tersebut penting karena data tersebut dapat memberikan gambaran kinerja perusahaan yang biasanya tercemin dalam laporan keuangan. Perusahaan yang berpikiran ke masa depan dapat menjadikan data audit ini sebagai bahan pemeriksaan internal, guna menjawab apakah perusahaan sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku atau tidak. Apakah proses pembelian telah terjadi fraud? Apakah proses penjualan juga terjadi kesalahan dan kegunaan lainnya? Kebanyakan perusahaan terlalu abai dalam menjaga data-data yang diperlukan auditor, meskipun sudah jelas secara aturan yang berlaku bahwa data tersebut harus disimpan maksimal 5 tahun. Dahulu bahkan membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyimpannya, sehingga perusahaan lebih banyak membutuhkan space. Ketidakperhatian ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan dana investasi dalam penerapan teknologi untuk pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka masih manual, rata-rata mencatat atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk memudahkan dalam perhitungan, namun tidak untuk penerapan azaz konsistensi dalam sebuah pembukuan. Di sisi lain, dalam pemberian data audit tidak hanya perusahaan yang belum melakukan otomatisasi yang susah untuk ngasih data, tetapi banyak juga perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembukuannya pun kayak enggan untuk memberikan data audit. Kenapa? Karena mereka masih beranggapan bahwa data yang diminta auditor pemerintah tidak berkaitan dengan transaksi yang diminta. Jika Anda masih beranggapan seperti ini, maka Anda perlu mengembangkan kembali pengetahuan dan keterampilan teknis Anda di bidang akutansi dan audit. Kenapa begitu? Hal ini karena sebagai auditi dari auditor pemerintah memberikan data audit itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban yang terkait dengan data audit diantaranya adalah wajib menyerahkan data audit serta menunjukkan sediaan barang yang diperiksa, kemudian memberikan keterangan lisan dan atau tertulis, menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya auditi apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus, dan menyerahkan contoh barang dari sediaan barang jika diperlukan sebagai penunjang. Setiap kewajiban tentunya pasti harus dipatuhi, apapun itu bentuknya. Ketika kewajiban itu diabaikan, maka sanksi pun tentu akan menimpa. Sebagai subjek audit, perusahaan yang menolak untuk mengenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang dikenakan bisa macam-macam, tergantung pada instansi di mana auditor itu bernaung. Seperti misalnya, contoh di dalam instansi kewajiban cukai, bisa jadi dilakukan pemblokiran, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan translaksi impor maupun ekspor. Jika kita sebagai perusahaan yang selalu patuh dan berusaha untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, maka tidak usah ragu lagi dalam memberikan data audit yang diminta. Apabila kita masih meragukan, perusahaan dapat meminta keterangan mengapa data tersebut dibutuhkan. Perlu diingat juga bahwa setiap transaksi yang terjadi di tempat di mana kita menjadi subjek audit, transaksi tersebut sudah tercatat secara otomatisasi, karena pemerintah sudah mulai menerapkan sistem komputerisasi. Dengan demikian, data audit kita dengan data audit mereka, data yang mereka punya dari komputerisasinya mereka, ini harus sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi trouble. Kenapa begini? Apa yang membuat beda? Dan lain sebagainya. Dan untuk itulah juga, mengapa data audit perlu disimpan baik-baik dan tidak boleh hilang? Karena selain menolak memberikan data audit yang hilang pun akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Misal, jika ternyata data kita berbeda dengan data mereka, maka kita akan kesulitan untuk membuktikan bahwa temuan audit yang mereka temukan itu tidak benar. Kita itu jadi bingung kan? Ini cara membuktinya bagaimana? Sementara kita sendiri tidak menjaga data audit itu dengan baik dan benar. Jadi kita jadi kesulitan untuk melakukan pembuktian tersebut. Nah, potensi tersebut akan hilang ya, akibatnya pengenaan kekurangan pembayaran pajak. Meskipun sebenarnya kita mungkin sudah bayar ya, tapi karena kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka dari itu, sudah sebaiknya mulai sekarang, peliharalah data audit dan gunakanlah dalam audit internal untuk memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan secara mandiri. Dengan demikian, ketika nanti perusahaan mendapatkan surat bahwa perusahaan akan dilakukan audit, maka perusahaan tidak menjadi kalang kabut. Karena alasan data audit memerlukan waktu untuk pengumpulannya. Jadi tidak ada lagi itu alasannya ya, karena kita sudah menjaganya dengan baik. Atau, ketika kita mendapatkan hasil audit, kan auditor pasti memberikan temuannya ya, dan temuannya pasti selalu senilai yang tidak kita ekspektasikan. Maka, data tersebut dapat membantu kita untuk membuktikan ketidaksesuaian temuan auditor tersebut. Itulah mengapa data audit penting banget dalam proses audit kepatuhan oleh auditor pemerintah. Tidak hanya bermanfaat buat mereka, tapi juga bermanfaat buat organisasi kita sendiri. Sebelum saya tutup, ya, mau ada iklan lewat nih ya, DAPS Academy sebagai konsultan manajemen tidak hanya menyediakan jasa konsultasi manajemen organisasi, tetapi juga menyediakan jasa pra-audit kepaberan dan cukai. Bagi profesional muda yang organisasinya bergerak di bidang ekspor-impor, jika ingin memastikan bahwa perusahaan Anda sudah patuh terhadap aturan yang berlaku, dapat menghubungi DAPS Academy. Silakan cek website-nya ya, di www.daps.co.id. Oke, sekian dari saya, terima kasih yang sudah membiarkan iklannya lewat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di email info.daps.co.id. Kami upayakan membantu teman-teman profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efesien. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan salam DAPS! Bye!